Intro Buya Yahya menjawab Baik Buya, namanya telah masuk kembali satu penelpon Kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mari kita bersolah terlebih dahulu Ibu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan Ibu siapa dan dari mana? Dari hamba Allah, dari kuning Baik Ibu bisa bertanya langsung kepada Buya Afan Buya, Alhamdulillah saya bisa bertanya Buya Kalau saya mau bertanya Apakah mengkodoh sholat itu Setakat berada majhab Atau beda pendapat Karena Ustadz di kampung saya Tidak pernah mengajarkan sholat kodoh Ada juga bilang mengajarkan Perbanyak sholat sunnah Buat menutupi sholat yang bolong-bolong katanya Nah, kalau memang harus kodoh Apakah benar bagi yang punya hutang sholat Diharamkan sholat-sholat sunnah Baik rawatib atau sunnah-sunnah yang lainnya Dan lain-lain Terus, jika saya mengira-ngira punya hutang sholat Dua bulan Lalu saya kodoh setiap habis sholat Sesuai waktunya Kemudian sunnah-sunnah yang lain Tetap dijalankan Apakah boleh enggak Buya Baik Dan Ada orang lain juga Mengadu Hutang sholatnya terlalu banyak Jadi bingung hitungnya Akhirnya Enggak dikodoh Bagaimana itu hukumnya Terima kasih setiap pertanyaan dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk sholat kodoh Mengkodoh sholat bukan sholat kodoh Ingat Ada sholat kodoh yang selama ini diamalkan sebagian orang Bukan itu bahasan kita Mengkodoh sholat yang pernah ditinggalkan Baik karena tidur atau karena badung Sholat yang pernah ditinggalkan Di saat sudah balik, sudah dewasa ya Sholat yang ditinggalkan Mengkodoh sholat yang pernah ditinggalkan Sepakat empat matahab Enggak ada yang hilang Kalau ibu dengar ada orang mengatakan Enggak wajib Salah Semua matahab mengatakan Kalau anda pernah punya utang sholat Sementara dalam keadaan akal ada Dan anda balik Maka wajib dikodoh Baik Kemudian Sepertinya anda tidak membedakan antara mengkodoh sholat dan ada sholat kodoh Ada yang pernah kita dengar sholat kodoh Dikerjakan di hari tertentu sholat kodoh Sholat kodoh Tidak ada kalau bukan karena Sesuatu ditinggalkan Ini bukan yang disebut Yang anda maksud Anda khilaf Anda mengatakan tidak menghancurkan sholat kodoh Sholat kodoh bukan mengkodoh sholat Sholat kodoh tidak Tidak ada sholat kodoh Mengkodoh sholat yang ada Mengkodoh karena saya pernah meninggalkan sholat Tolong dibedakan dua hal ini Baik kemudian Sholat kodoh Tidak ada Di saat kita tidak punya sholat yang ditinggalkan Ada pun ada sholat yang katanya Ya kan kita perlu sholat kodoh Nanti biar kita menutup kekurangan khusyuk sholat kita Kekurang khusyukan sholat kita Yang sudah kita lakukan Bukan ditutup dengan mengkodoh sholat yang pernah kita lakukan Makanya Kalau yang ini untuk menambil kekurangan khusyuk kita Namanya sholat rawatib Jadi betul yang anda sampaikan Keliatannya campur aduk antara kodoh sholat dengan sholat kodoh Memang ada sebagian mengatakan Kalau anda melakukan sholat kodoh ini Maka akan tahu Mungkin ada ketidak khusyukan Maka ini Oh enggak Ketidak khusyukan kita di dalam sholat Atau kekurangan dalam sholat yang kita lakukan Nabi mengajarkan agar kita melakukan sholat rawatib Sholat-sholat sunnah Itu betul Jadi dibedakan dalam hal ini Kemudian betul Apa yang anda dengar Kalau orang punya utang sholat Kemudian tidak boleh sholat sunnah Betul Tapi Sholat kodoh mana Utang yang mana Utang sholat Yang Ditinggalkan Dengan kekurang ajaran Maksudnya apa Dia badu enggak mau sholat sengaja Sholat enggak mau Kalau dia waktu meninggalkan sholat Atau dia punya utang sholat Dengan maksiat Dengan kurang ajar Maka hendaknya Maka dia wajib segera dikodoh Dahulukan mengkodoh ini Dahulukan mengkodoh Jangan melakukan sholat sunnah Tapi Jika anda meninggalkan sholat Karena udhur Ketiduran Atau lupa Maka sholat Yang kita tinggalkan Karena udhur Sama tetap wajib dikodoh Cuman bedanya Kodohnya adalah Tidak sepontan Tidak for Boleh kapan Esok lusa Atau kapan saja Yang penting Dalam dugaan Anda masih bakal hidup Tapi anda tidak boleh Akan mengkodoh Di waktu yang anda akan mati Tidak boleh Haram itu Misalnya apa Bukan anda Ada seseorang tahu Bahasanya Esok hari mau dikisos Dia punya utang sholat Saya akan kodoh Minggu depan Tidak boleh Besok dikisos Kemudian Jika anda punya Utang dua bulan Jika hutang sholat Anda ini adalah Bukan sholat Bukan hutang Karena anda Nakal Maksiat Badung tadi Maka diselah-selah Anda mengkodoh Anda boleh melakukan Sholat sunnah Dengan cara Anda mengkodoh Setiap habis sholat fardu Anda tambah sholat fardu Selama dua akan terbayar Jadi kaidahnya begitu Kalau anda meninggalkan sholat Karena kenakalan Seseorang menakal Melangkir sholat Karena badung Bandel Maka dia wajib Dijawab Spontan Spontan Faur Fongron Seketika itu Cuman nanti ada Periman Baik Ikhlas Hulus Tobat Saya mulai umur Sekarang umur saya 40 tahun Saya Tobat Terus Saya balik umur 14 tahun 15 tahun Terus Dari itu Setiap saya disuruh sholat Bapak saya Saya mengatakan Tidak mau sholat Sekarang baru sadar Suruh ngitung Umur 15 sampai 45 Berapa? 25 tahun Kata Ustadz Karena saya meninggalkan sholat Karena Badung Harus kodoh Spontan Saya bisa bongkok Ini gimana Kira-kira Memang begitu Kata ulama Apakah Tidak ada kata lain Ada Ya sebisa Allah tidak memaksakan Semampumu Sudah mau Tobat Sudah untung Cuman Kalau Berbicara tentang Ulama mengatakan Seperti itu Tapi dalam menerapannya Tidak Ya semampu dulu Tapi usahakan Dalam melaksanakan Ibadah Fardu dulu dong Jangan mikir Iya tapi kan Saya pengen Taraweh Masa saya Taraweh Rasanya gak enak Saya diajari Sama Ustadz Kamu sholat Taraweh Niatnya sholat Subuh Ya bisa Tapi gak enak Rasanya Sudah Taraweh Dipermudah Ngoto Badko Cuman kita harus Tahu pasanya Yang dikukohkan Adalah seperti itu Kalau hutangnya Karena Badung Harus kira dibayar Kontan Tapi dalam keadaan Darurat Preman dan sebagainya Maka boleh-boleh saja Semacam itu Untuk kemasalahan dia Agar tidak lari Dari kebenaran Ini adalah Bab Masalah Siasat Mensiasati orang Di dalam Membawa kepada Untuk dibawa Dalam kebaikan Seperti itu Wallahu a'lam biswab